Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hanson di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe Jangan lupa juga untuk klik-klik kan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update baru seputar cryptocurrency Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas putaran Bitcoin dan hari ini saya punya satu pattern yang banyak sekali diabaikan oleh orang Dan banyak sekali ketinggalan gitu ya, tidak pernah dibahas dan saya pengen bahas pattern tersebut hari ini Tentunya sebelumnya kita akan mulai dulu dari coin market cap Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,75 triliun dollar atau turun sekitar 4,5% Nah Bitcoin sendiri kembali ke angka 39.050 dollar, Ethereum 2624, BNB 373, XRP 0,72, Triluna 81 dollar, Cardano 0,83 Solana 87 dan Avalence ada di urutan ke 10 dengan harga 74,99 dollar So, pada hari ini kita melihat market rata-rata terkoreksi, ranging penurunannya antara 2% hingga kurang lebih 12an persen So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada, sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini Nah yang pertama disini disebutkan Bitcoin declines with US stocks as nuclear threat ripples through markets Jadi, disebutkan disini bahwa kita 1-2 hari ini guys tidak hanya melihat koreksi terjadi di crypto Tetapi pasar saham itu juga mendapati hal yang sama, khususnya pasar saham US ya guys Kita juga mendapati pasar saham US itu terkoreksi Dan tentunya ini tidak terlepas dari keadaan makro Dimana Rusia dan Ukraina terlihat tensingnya itu semakin tinggi gitu ya Peperangannya itu belum meredah, bahkan cenderung eskalasinya itu meningkat Dimana kita setiap harinya sekarang mendapatkan berita-berita baru Rusia sudah mulai masuk ke daerah ini, daerah itu, daerah ini, daerah itu Dan juga Putin Yang kemudian juga memberikan statement Seolah-olah mereka sudah menyiagakan senjata nuklir mereka Sewaktu-waktu jika dibutuhkan Misalnya katakanlah ada negara-negara lain Yang pengen membantu Ukraina Dalam bentuk misalnya ikut berperang dan mengirim pasukannya Itu mereka, si Putin, itu sudah menakut-nakuti lah gitu ya Supaya kalian lebih baik jangan ikutan deh gitu Kalau misalnya kalian ikutan juga Ingat, saya punya senjata nuklir gitu Dan jangan sampai istilahnya saya gunakan ini untuk melawan kalian Jadi dengan adanya hal ini tentunya Negara-negara lain yang mau bantu juga agak ngeri gitu guys Berpikir dua kali Dan tentunya yang bisa mereka lakukan seperti NATO atau Amerika Serikat Ya, hanya memberikan sanksi kepada Rusia Atau ya mungkin hanya sekedar memberikan bantuan berupa senjata Atau berupa kebutuhan dan lain sebagainya ke Ukraina Tetapi tidak mengirim pasukan untuk membantu peperangan di Ukraina Oke, dan tentunya dengan adanya hal-hal seperti ini Yang membuat eskalasinya semakin meningkat Kita juga melihat market kembali dikocok-kocok gitu guys Karena seperti yang saya sebutkan Bahwa interpretasi masing-masing orang itu bisa berbeda Terhadap berita A, berita B, dan berita C Ada yang mungkin bisa beranggapan berita A itu baik Ada juga mungkin satunya lagi beranggapan berita A itu jelek Berarti kalau yang beranggapan baik berarti kan buy Kalau beranggapan jelek berarti kan sell gitu ya Interpretasi orang itu beda-beda gitu guys Dan dengan adanya ketidakpastian seperti ini Ya memang lebih idealnya gitu ya Kalau misalnya kita mau trading pun Usahakan ya jangan sampai memakai leverage yang terlalu besar Mainnya safe dulu aja guys Oke, kalau misalnya kalian trading Kalau misalnya kalian investasi Mainnya safe aja dulu Oke, dan seperti yang sudah saya sampaikan juga di video-video sebelumnya Ini masih berlaku sampai sekarang Simpelnya adalah kalian harus tetap hope for the best And plan for the worst Kalian harus hope for the best Kalian boleh mengharapkan yang terbaik terjadi di market Tentunya harapan kita sebagai seorang investor Ya kita pengen melihat market rally gitu kan Itu harapannya Hope for the best, itu boleh Tetapi kita harus tetap plan for the worst Alias kita harus tetap merencanakan untuk kemungkinan buruk bisa terjadi Caranya seperti apa untuk planning kemungkinan terburuk terjadi Kemungkinan terburuk itu seperti apa Mungkin kita Kalau misalnya di crypto ya khususnya bitcoin Mungkin kita kembali mendapati sell off Mungkin ke 30 ribu atau bahkan bisa di bawah 30 ribu Katakanlah itu senario terburuknya gitu kan Nah, apa yang kalian harus lakukan gitu Untuk mempersiapkan apabila hal tersebut terjadi Mungkin bisa berapa hal Ini tergantung masing-masing orang ya Bisa jadi kalian mengurangi exposure kalian di market Bisa jadi Atau misalnya kalian lebih memilih untuk keluar market sama sekali Terserah kalian gitu ya Pada intinya yang pengen saya sampaikan adalah Kalian sebagai seorang investor Orientasinya sekarang harus jangka panjang gitu guys Dan kalian harus setting portfolio kalian Sampai kalian bisa merasa tenang gitu Hold jangka panjang Apapun itu kalian harus lakukan Dan sekali lagi sediakanlah cash gitu guys Jangan sampai all in Please jangan all in guys Kalau kalian investasi itu jangan all in apalagi dalam keadaan seperti ini Keadaan makro yang tidak pasti Tidak hanya di Rusia dan Ukraina Perlu kalian ingat di bulan Maret juga nanti Akan ada keputusan The Fed soal kenaikan suku bunga Itu juga menambah lagi ketidakpastian di market Gitu kan Dan itu yang membuat market kemungkinan akan dikocok-kocok gitu guys Atau alias volatilitasnya tinggi Kemudian sulit ditebak pergerakannya Jadi cara terbaiknya sebagai investor apa Kalau saya pribadi gitu ya Saya akan menyarankan kalian Kalau misalnya kalian merasa exposure kalian terlalu besar di market Sebenarnya dari kemarin Bitcoin di harga Rp45.000 Sudah saya pesan guys Kalau misalnya kalian merasa exposure kalian terlalu besar di market Khususnya di crypto Itu kalian sudah boleh mungkin mengurangi exposure kalian di situ Di sekitaran angka Rp44.000-Rp45.000 Karena kita tidak tahu apabila ini memang benar-benar reversal Ataukah ini hanya sekadar bull trap Untuk kemudian kita mendapatkan sell off lanjutan Nah Kalau misalnya kalian melakukan hal tersebut kemarin Harusnya sekarang secara mental kalian akan sedikit terbantu gitu Karena kemarin kalian sudah mengurangi exposure kalian sedemikian rupa Sehingga kalian mengurangi sampai kalian merasa nyaman gitu Alias katakanlah kalian mempunyai aset 1 miliar Hanya nyaman misalnya berinvestasi 500 juta saja Dan 500 juta ini kalian akan bisa hold jangka panjang Apapun yang terjadi kalian tidak akan tergoyahkan mentalnya Ya sudah kurangi saja 500 jutanya Ya simplenya seperti itu guys Hitungannya simple Kurangi exposure-nya sampai kalian merasa Uang itu akan mampu kalian hold jangka panjang Apapun yang terjadi kalian akan bisa hold Nah itu adalah takaran simple-nya gitu Dan sekali lagi Sediakan cash di sideline Selalu sediakan cadangan cash Kenapa? Karena kalau misalnya benar-benar kita masuk ke bear market yang lebih panjang Kemudian lebih dalam mungkin bahkan ke 25.000-20.000 Maka kalau misalnya kalian ada sediakan cash di sideline Maka kalian akan mempunyai cadangan peluru untuk kembali menyerok di bawah Ya tentunya kalau misalnya kalian mengurangi exposure kemarin ya harusnya kalian udah mempunyai sisa cash lah ya Jadi ini efeknya berantai Nah sekali lagi Keadaan market seperti ini Cara yang terbaik adalah kalian tetap harus planning for the worst guys Jangan sampai kalian selalu mengharapkan ke arah satunya saja Tapi kalian tidak mengharapkan atau tidak memplanning merencanakan ke arah yang satunya Jangan sampai itu terjadi ke kalian Gitu ya Karena kalau ditanya ke saya ya guys Jadi kokoh ini udah nggak confidence kok Bahwa kita bakalan bullish lagi dalam beberapa bulan ke depan Bukan seperti itu guys Tetapi kalau misalnya kalian mempunyai exposure terlalu besar di market Kalian itu setiap hari bakal panikan gitu Turun 5% kalian panik Turun 10% kalian panik Jadi itu kalau misalnya kalian selalu panik Cenderung kalian nanti akan membuat keputusan berdasarkan emosi kalian Yang biasanya keputusan itu tidak akan baik gitu Jadi yang terbaik menurut saya adalah investasikanlah uang-uang yang memang uang dingin Memang khusus untuk investasi Sehingga kalian bisa hold jangka panjang Karena memang secara data sudah ditunjukkan Bahwa orang-orang yang berada di cryptocurrency Semakin lama dia hold Itu biasanya semakin kaya lah dia gitu Nah kalau misalnya kalian mampu melakukan hal tersebut Sebenarnya caranya simple banget gitu guys Untuk bisa menghasilkan uang dari crypto Kalian harus Hanya harus bersabar Sabar 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 Hold Cicil 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 Sudah tunggu nanti bull marketnya datang kembali Kita tinggal panen Tetapi kadangkala kalian tidak Kalian pengennya beli hari ini bulan depan kaya Tidak bisa seperti itu Bukan tidak mungkin bisa Tetapi Itu bukan satu-satunya cara Dan itu bukan cara yang paling probable Atau bukan cara yang paling gampang menurut saya Untuk menjadi kaya di crypto Untuk menjadi kaya di crypto dalam waktu sebulan Kalau ditanya ada gak kalau orang seperti itu Ada Tetapi kemungkinannya kecil Jadi kita cari yang pasti-pasti aja guys Oke Dengan apa Kalau saya pribadi Dollar Cost Averaging Gitu ya Jadi saya tidak perlu pusing Harganya mau naik atau turun Saya tetap melakukan Dollar Cost Averaging Dan juga Portofolio saya selalu saya setting juga Sampai Saya merasa portofolio tersebut Akan mampu saya hold Sampai jangka panjang Dan bertahun-tahun ke depan Oke Itu yang ada di mindset saya Dan saya selalu Coba refresh lagi Coba saya update lagi Apakah saya Udah benar menjalankannya Kalau belum Saya coba setting ulang Setting ulang Setting ulang Sampai benar-benar terjadi hal tersebut Sehingga Mental saya tidak tergoyahkan Dan saya bisa hold Jangka panjang Gitu ya Simpelnya Takarannya seperti itu guys Oke Dan Tentunya Artikel berikutnya disini Kita bisa melihat Bahwa per 24 jam terakhir Kita kembali mendapati Ada 68.567 Trader itu Keliquid Dengan total value itu 243 juta dolar Dan 84% nya itu adalah Orang-orang yang long Gitu ya Jadi Sekali lagi guys Dalam keadaan market seperti ini Usahakan Kalian kalau yang trader Please Jangan sampai Tidak memakai stop loss Gitu ya Volatilitas market sangat tinggi Kemudian kita juga Dikocok-kocok Pergerakan yang cukup Zig-zag seperti itu Kalau misalnya Kalian ngeyel Gitu ya Ya bisa jadi Kalian akan termasuk Salah satu yang keliquid nantinya Jadi usahakan tetap Stick to the plan Gitu guys Stick to the plan Plannya apa Sebagai seorang trader Yang perlu kalian lakukan Adalah pastinya Risk management nya harus jelas Gitu ya Stop loss nya harus jelas Dimana Take profit nya harus jelas Dimana Sebelum kalian menekan Buy atau sell Oke Next Nah ini adalah update Dari Salah satu posisi saya Di salah satu akun Training kecil saya Nah seperti yang kemarin Juga udah saya sampaikan Bahwa saya akan Menggeser stop loss saya Sedikit ke atas Entry saya Apabila kita melihat Bitcoin kembali Breakdown di bawah Angka 40 ribu Disini Dan sekarang tentunya Kita udah breakdown Di bawah 40 ribu Dan yang akan saya lakukan adalah Nantinya saya akan Menggeser stop loss saya Itu kurang lebih Di angka 38 ribu Dan entry saya itu Kurang lebih di 37.600 So saya mungkin akan Sedikit masih dalam Keadaan profit Kalaupun kita drop Sampai 38 ribu Dan tentunya Memang sebelumnya Saya juga udah Close sebagian Posisinya Oke Saya pertama Open posisinya Itu posisinya 0,5 Bitcoin Disini hanya Sisa 0,25 Dan setengahnya Sudah saya close kemarin Dengan profit 1.400 Dollar Dan Kalau misalnya Kita drop lagi ke 38 ribu Dan menyentuh stop loss saya nanti Maka kurang lebih mungkin Saya hanya akan Mendapat tambahan Kurang lebih 150 Atau 200 dollar Berarti total saya masih Ya bisa dapat 1.500 Sampai 1.600 dollar Di trade ini Ya walaupun Kita Tidak mendapati Lanjutan rally ke atas Yang Kalau misalnya terjadi Ya tentunya Saya akan dapat Cuan lebih banyak Tapi kalau misalnya tidak Ya sudah At least saya udah Close sebagian Dan saya masih Mendapatkan Cuan di Trading kali ini Dan saya tidak akan Ngesal gitu guys Karena kenapa Ini adalah soal Risk and reward Dan tentunya Saya kemarin Memang planningnya Akan hold Selama kita Memang masih berada Di trendline Disini Dan di atas 40 ribu Jadi saya harus Tetap jalankan Planning saya Apapun yang terjadi Gitu ya Dan Terlihat disini Memang kemarin kita Persis terijek Itu di sekitaran Area 45 ribu Yang mungkin Secara teknikal Kita akan bahas Langsung di chart Dan Kita akan mulai Dari daily chart Terlebih dahulu Nah Di awal video Tadi saya sebutkan Ada sebuah pattern Yang mungkin Jangan sekali Dibicarakan orang Ini mungkin bukan Semacam pattern Trading yang lumrah Ini hanya semacam Fraktal lah Atau kesamaan Nah Kalau misalnya Diperhatikan Kita disini Guys Saya tadi Coba-coba Ngukur gitu ya Antara yang terjadi Disini Oke Dengan yang terjadi Disini Dan saya menemukan Salah Sebuah hal Yang cukup Unik gitu Kalau saya Diperhatikan guys Ini kita kalau Ukur top Di bulan April Sampai Di bulan Mei Disini Kita akan mendapatkan Drop sampai disini Sebelum kita mendapatkan Semacam Retracement Atau koreksi ke atas Nah kalau kita ukur Maka persentasenya Itu kurang lebih Akan berada di sekitaran 52% Kurang lebih ya 52% Sampai 53% Nah kalau misalnya Kita mengukur juga Dengan cara yang sama Di Penurunan kali ini Maka kita kurang lebih Juga akan mendapati Hal yang persis sama Kurang lebih 52% Oke Kita dari top sampai Bottomnya itu Kurang lebih 52% Sebelum kita mendapati Semacam Koreksi ke atas Yang berarti Koreksi itu ya Modelnya semacam ini ya guys ya Retracement Retracement Ini retracement ke atas Gitu kan Dan Kalau misalnya Kalian ukur lagi Dari bottomnya disini Ke Top Yang tercipta berikutnya Oke Itu sekitaran 35% Oke 35% Dan kalau misalnya Kita ukur juga disini Dari bottom Disini Bottomnya kan Di sebelah sini ya guys Kita ukur Sampai top yang tercipta Kemarin Itu kurang lebih juga 35% Oke Jadi udah ada Dock kesamaan Kemudian Tentunya Yang kita ketahui juga Kemarin itu kita Mendapati break Dari sebuah pattern Disini Oke Mungkin yang sebagian orang Sebut sebagai Simetrical triangle Gitu kan Kita break Tapi ini hanya Fact out Gitu Kemudian kita kembali down Dan kali ini Kita juga berpotensi Gitu ya guys ya Berpotensi membentuk Fact out Setelah kemarin kita Break dari Trend line disini Dan kita berpotensi Juga mendapatkan Fact out Jadi So far Kita mengikuti Persis dengan yang terjadi Disini guys Oke So far ya Nah Sampai kita Kalau misalnya kita mengikuti Persis dengan yang terjadi Disini Maka sekarang Kita itu Berada di tahap ini Kita sekarang Sedang membentuk Fact out Dan kita akan Kembali nge-retest Low sebelumnya Disini Oke Dan kalau memang Kita akan mengikuti Persis dengan yang terjadi Di bulan April Sampai bulan Juli Kemarin Maka yang perlu kita Lakukan sekarang Adalah Untuk kembali down Dan At least nge-retest Low disini Sebelumnya Atau bahkan Sedikit menembus Ke bawah Oke Kemudian Pada saat itu Kita kembali Mendapati semacam Rejection Dan Kita mendapati Consolidasi disini Sebelum kita Benar-benar Mendapati Reli lagi ke atas Oke Tetapi Kalau kita mengikuti Persis dengan yang ini Jadi Kita mendapati Ada beberapa Kesamaan memang Guys Oke Dari segi persentase Itu bahkan persis Penurunannya 52% Disini Ini juga 52% Dan kenaikan dari Low disini Hingga ke Koreksinya Itu sekitaran 35% Disini juga 35% Disini juga 35% Oke Jadi kalau kita tetap Mengikuti persis dengan Terjadi disini Maka kurang lebih Kita Yang akan kita lakukan Dulu sekarang adalah Kembali mendapatkan Drop lanjutan Mungkin Kesekitaran area 32 disini Atau bahkan 31 Sebelum kita mendapati Lagi Reli Dan Sideways Baru kita Akan melanjutkan Reli ke atas Oke Kalau kita mengikuti Persis Tentunya titik invalidasinya Juga ada gitu guys Nah kita mungkin akan Bahas itu di Chart Saya satunya disini Nah kita akan lihat Dari segi time frame Yang lebih Kecil gitu ya Di 4R chart mungkin Nah titik invalidasinya Dimana guys Nah kalau misalnya Kita masih pengen Tetap Beranggapan bahwa Ini adalah Sideways movement Semuanya Oke Maka Tentunya kita Jangan sampai drop Di bawah area 29.000 disini guys Oke Karena kalau kita Mampu close Di bawah 29.000 Maka kita Sudah Menginvalidasi Beberapa hal Gitu ya Pertama tentunya Kita Kemarin Pernah membahas juga Soal kita Berada di Sebuah pattern Yang namanya Running flat Gitu ya Ini adalah running flat Bentuknya seperti ini Running flat itu adalah Bentuk koreksi Di keadaan Bull gitu ya Kita adalah Bull correction Dan kemudian kita Akan naik lagi ke atas Ini adalah bentuk Koreksinya Tapi ini akan Tidak lagi valid Apabila kita Mampu drop Dan breakdown Di bawah low disini Di 29.000 Kalau kita udah drop Dan close Di bawah area tersebut Sepertinya Pattern ini Tidak lagi valid Jadi ini adalah Salah satu pattern Yang akan tidak valid Apabila kita udah Break di bawah 29.000 Dan kedua Tentunya Kita akan juga Udah break dari Atau Menginvalidate Teori Di mana Kita sekarang ini Sebenarnya Masih Membentuk Higher low Ini kan low nya disini Ini kita masih Berpotensi Higher low Tetapi Kalau misalnya Kita udah drop Di bawah 29.000 Maka kita Sekarang membentuk Lower low Ya secara teori Lower low itu Berarti kita berada Dalam keadaan Bearish Dan Kalau itu terjadi Kita break di bawah 30.000 Bahkan 29.000 Nah kita close Di bawah area tersebut Maka Menurut saya Itu adalah Pertanda Bahwa kemungkinan Kita akan mendapatkan Bear market Yang lebih panjang Dan Bisa jadi Kita mungkin Akan kembali Ngeretes Area All time high Sebelumnya Yang berada Kurang lebih Di area 20.000 Harusnya Di sekitaran sini Dan hal tersebut Bisa terjadi Jadi ini adalah Senario Worst case Senarionya Jadi kita harus Tetap planning Untuk hal-hal tersebut Apabila terjadi Sekali lagi Hope for the best Plan for the worst Nah itu Adalah beberapa hal Yang pengen saya sampaikan Hari ini Nah tentunya Dari segi Time frame yang Kecil banget Di 1 hour chart Atau 15 minute chart Yang mungkin kita bisa Menemukan beberapa hal Bahwa Pertama Tentunya kita udah Breakdown di bawah 40.000 lagi Oke Dan sampai sekarang Kita belum mendapati Adanya indikasi Sama sekali Bahwa Para bull Udah start Untuk masuk lagi Dan memberikan perlawanan Kita hanya terus Menerus drop Seperti ini Oke Yang membuat tentunya Secara short Dan kita melihat Biasnya sedikit Lebih ke arah Beris gitu ya Sampai Kita menemukan lagi Adanya bukti Atau indikasi Bahwa para bull Udah start Masuk kembali Mungkin saya akan Prefer Untuk sekarang Saya udah sampaikan Di video kemarin juga Apabila kita drop Di bawah 40.000 Saya akan sedikit Lebih ke arah netral Di sekitaran area ini Tapi kalau misalnya Kita udah drop lagi Di bawah area ini Maka saya akan Cenderung Lebih ke arah beris Dan menurut saya Kalau ini terjadi Maka at least Kita akan kembali Retest area low sebelumnya Dan saya tidak yakin Gitu guys Kalau misalnya Kita kembali Retest area 33.000 kali ini Kita akan mampu Hold disini Saya Beranggapan Kalau misalnya Kita kembali Retest area ini Kemungkinan Menurut saya Probabilitynya lebih tinggi Adalah kita kemungkinan Akan breakdown ke bawah Dan Bisa jadi Visit ke sekitaran Area 31.000 Sampai 30.000 disini Oke Jadi ini adalah Outlook saya Per hari ini Tentunya Sekali lagi guys Keadaan market seperti ini Tidak terlalu ideal Sebenarnya Untuk kita melakukan Swing trade Namun tentunya Kita harus mencoba Sebisa kita Apalagi kalau misalnya Kalian memang Seorang swing trader Jangan sampai Pindah-pindah haluan Menjadi scalper Dan lain sebagainya Karena caranya Pasti berbeda Gitu ya Dan Kalau untuk Sekarang Tentunya Saya akan Wait and see Terlebih dahulu Untuk pattern berikutnya Yang lebih jelas muncul Karena sampai sekarang Tentunya kita belum Mendapatkan Ada indikasi Bahwa para bull Sudah start Masuk kembali Dan Dengan adanya Hal itu Mungkin saya akan Wait and see Terlebih dahulu Untuk pattern berikutnya So itu aja sih Untuk hari ini guys Terima kasih Yang sudah menonton Sampai selesai Semoga bermanfaat Video hari ini Dan kita akan Bertemu lagi Di video yang berikutnya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa